Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 50A, perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat 1 berhak A. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah. B. Mendapatkan jaminan kesehatan dan C. Mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi ini menyesuaikan juga dengan tunjangan yang diberikan kepada kepala desa. Penjelasan terkait tunjangan purna tugas di dalam penjelasan pasalnya. Penjelasan yang dimaksud dengan tunjangan purna tugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi perangkat desa yang telah selesai melaksanakan jabatan dalam bentuk uang. Kemudian ketentuan angka 14 di Pasal 62. Sebelum dilanjut, kemarin kita sudah banyak diskusi terkait dengan banyak hal tentang tunjangan purna tugas. Saya kemarin masih belum mudeng lah. Apakah anggaran ini diatur oleh atau diberikan dari anggaran desa atau dari anggaran pemerintah yang lebih tinggi, kabupaten atau mungkin pemerintah pusat? Soal itu, kita sepakat kemarin itu diatur oleh PP. Jadi terserah pemerintah nanti ini berkaitan dengan anggaran dari pemerintah daerah sesuai kemampuan mereka. Jadi itu diatur oleh peraturan pemerintah. Lanjut ya. Mungkin dibacakan lanjut saja, karena ini juga ada beberapa yang kami akan nusulkan sehingga nanti setelah selesai baru kita tanggapi ya. Baik, izin melanjutkan. Ketentuan angka 14, pasal 60, anggota badan permusawaratan desa berhak F. Mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi pasal 62, pasal 50A, dan pasal 26 itu satu rangkaian. Jadi buat kepala desa, perangkat desa, dan badan permusawaratan desa semua mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan.